Intro Salah satu warga desa Dorong kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur merasa dirugikan dengan adanya aktivitas perusahaan tambang sejahtera Laju Santosa atau yang disingkat dengan SLS yang melintasi jalan usaha tani Hal tersebut disampaikan warga selaku pemilik kebun Ujerman mantan PJ Kepala Desa Dorong tahun 2016-2017 yang turut andir membuat jalan usaha tani sepanjang 700 meter dengan lebar kurang lebih 3-4 meter Saat dikonfirmasi awak media, Ujerman menjelaskan bahwa jalan usaha tani yang diperuntukkan bagi aktivitas perkebunan warga terdampak dan rusak akibat aktivitas PT SLS yang melintasi jalan tersebut Selain itu, Ujerman juga merasa keberatan dengan dampak aktivitas perusahaan yang mengakibatkan kebun miliknya rusak dan dikhawatirkan bisa longsor akibat galian tambang yang berjarak kurang lebih 3 meter dari kebun miliknya Ada satu pohon jempedak, kemudian ada dahan jempedak, satu patah, dan yang lainnya Mungkin tanaman-tanamannya tidak terhitung lagi Ujerman saat diwawancari awak media di lokasi kebunnya pada Jumat 21 Juli 2023 Menurut Ujerman, sebelumnya sudah melaporkan ke pihak perusahaan salah satu karyawan dan meminta pihak pimpinan datang memberikan keterangan Namun ditunggu tidak kunjung datang sehingga merasa kecewa dan spontan memortal jalan tani yang dilintasi perusahaan sehingga dirinya dilaporkan dan terima surat panggilan kepada dua warga desa dorong dengan nomor B-378-7 Romawi 2023 Reskrim Perihal Undangan Klarifikasi Dirinya berharap jalan usaha tani tersebut yang rusak mohon diperbaiki dan kalau ada genangan-genangan air supaya ditimbun oleh perusahaan Dirinya juga mengingatkan jika tidak ada perundingan dengan masyarakat dan orang-orang tua di desa dorong armada perusahaan tidak bisa melewati jalan tani Sebelumnya dengan adanya surat panggilan kepada dua warga desa Wakil Ketua 2 DPRD Berto Timur meminta kasus pemortalan jalan tambang PT Sejahtera Lalu Sentosa SLS yang terjadi di Desa Dorong, Kecamatan Dusun Timur bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan DP, Wakil Ketua 2 DPRD Berto Timur mengatakan kasihan masyarakat yang mencoba mempertahankan haknya karena hanya memortal lalu dilaporkan ke aparat hukum Menurutnya, aksi pemortalan terpaksa dilakukan warga karena masalah lahan dan ketika dilakukan pembersihan lahan atau land cleaning menggunakan alat berat untuk membuat jalan tambang PT SLS Dijelaskan DP, masyarakat di Kabupaten Berto Timur yang mayoritas adalah orang Dayak selalu mengkedepankan musyawarah mufakat jika ada permasalahan yang terjadi di desa Sementara tanggapan dari manajer operasional PT SLS Martin kepada awak media saat dikonfirmasi membenarkan adanya kasus pemortalan yang dilakukan warga desa Dorong, Kecamatan Dusun Timur dan kasus tersebut telah ditangani pihak kepolisian setempat Dijelaskan Martin, pemortalan tersebut terjadi di jalan angkutan batu bara PT SLS yang sudah dibebaskan namun jalan tersebut memotong jalan usaha tani milik pemerintah desa Dorong terkait dengan proses di Polres Bartim pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke kepolisian terkait kasus pemortalan tersebut saat reskrim Polres Berto Timur sedang menanganinya dua orang bernama Ucerman dan Krisno selaku warga desa Dorong dipanggil untuk dimintai klarifikasi ada satu pohon cempedak kemudian ada dahan cempedak satu yang runtuh yang lainnya mungkin tanaman-tanamannya ini gak terhitungkan lagi Pak ini ada karet juga belum lihat Pak? ada juga karet tapi mungkin banyak yang satebang juga karetnya kemarin gitu karena untuk menghendupi pulau yang ada nih supaya gak ada hama-hama yang masuk tapi sejauh ini ada melaporkan ke pihak perusahaan bahwa kabun ini bisa terdampak longsor gitu Pak karena aktivitas tambang ini semakin ke dekat sudah ada kemarin tuh jadi kemarin tuh sudah kita laporkan dan secara kebetulan ada datang mereka yang dari sini mereka bilang ada bagian produksi kemudian mereka bilang akan melaporkan ke atas tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya sehingga terjadi aksi Bapak kemarin seperti apa Pak? dengan pemortalan batas tanah betul Pak jadi waktu itu mereka bilang tunggu Pak nanti kita laporkan pada pimpinan kita tunggu disini disini tunggu sama adik saya sama Yawak kita orang tiga jadi sampai sore seperti ini mereka belum datang-datang jadi kita begitu datang kesana melihat jalan desa banyak yang rusak jadi kita portal jalan tersebut akibatnya kita marah-marah mereka bilang tunggu sekalinya gak bisa datang-datang kesini dan sejauhnya ada laporan dari perusahaan ke Polres Martin Pak bagaimana tanggapannya? klarifikasinya seperti apa? betul tuh kemarin tuh kita dipanggil oleh pihak Polres sehubungan dengan pemortalan jalan yang disana itu kemarin jadi saya sama ada saya datang kesana Polres bilang salah kalian portal disini karena disini kan masuk kira-kira sejengkal dari jalan yang usaha tani Ampeng itu masuk kita portal kita gak tau apa melihat disitu karena jalan tertutup oleh lumpur-lumpur jadi kami kira itu jalan usaha tani Ampeng kita portal jadi maksud kita kemarin itu supaya perusahaan itu gak bisa lewat dari sebelah sini ke sebelah situnya kita portal karena banyak yang corboton-corboton itu yang rusak oh itu yang merasa dirugikan ya Pak ya iya betul itu makibat tersebut kita merasa dirugikan dan takut kalau masyarakat lewat siapa tau kena alat berat itu Pak oke apa tujuannya harapannya kepada pihak perusahaan itu penyampaian pesan-pesannya gitu Pak dengan jalan usaha tani itu tadi iya kalau jalan usaha tani tersebut corboton yang rusak mohon diperbaiki itu iya betul kalau ada genangan-genangan air supaya ditimbun oleh perusahaan dan sementara waktu kalau tidak ada perundingan dengan masyarakat dan orang-orang tua-tua yang di desa dorong jangan lewat dulu perusahaan lewat situ oke tapi tadi kita lihat sudah ada yang lewat itu Pak nyebrang mereka di situ berarti itu melanggar kesepakatan itu sebetulnya sebelumnya ada kesepakatan gak Pak? kemarin itu saya bilang jangan lewat kalau kami belum berunding dulu oke jadi minta itu ya minta ada perundingan iya ada perundingan dengan perusahaan dengan masyarakat di situ supaya kita tahu apa keuntungan masyarakat kalau mereka lewat oke kerugiannya yang banyak kalau untuk kebun Bapak sendiri seperti apa Pak? karena ini mungkin dekat kayaknya iya kebun ini kelihatannya kalau melihat galih ini bisa hilang semua nanti runtuh Pak ke bawah jadi siapa yang bertanggung jawab? harapan kami kalau perusahaan ini sudah tutup nanti ditimbun dari ujung sana tanah yang di sana ke sini supaya tanah di sini jadi tidak rosak lagi tidak terganggu ya tidak terganggu sudah ada kesempatan awal Pak ya sekitar berapa meter Pak tidak digarep dulu itu awal mereka 20 meter itu 20 meter 20 meter dari pinggir batas ini sekarang sudah tinggal 3 meter ada yang lebih juga ada yang lebih juga ada sampai 10 sampai 15 meter jadi itu yang kita kesal karena terlalu dekat dengan kebun kita itu oke berapa pemilik kebun selain Bapak Pak di sini Pak? ini atas nama Pak Krisno 0,7 besaran ya 0,7 hektare 0,7 hektare sudah diplot oleh perusahaan dari Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah Ahmad Fahri Syali Haji Suriansyah melaporkan 0,7 hektare 0,7 hektare 0,7 hektare 0,8 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 hektare Terima kasih.